Man ana, man ana, man ana laulakum Maaf, tadi setelah dunia itu ada alam apa? Kubur Sebelum pindah ke akhirat Pertengahannya ada alam kubur Nih lihat sini nih Kalau orang sudah selesai di alam ini Maka Allah wafatkan Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut Kalau malakul maut sudah bawa maut Maka dia mulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang 11 Paling kanan sebelah bawah Kata Allah katakan Muhammad kepada semua umatmu Setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya Datang maut Makanya orang yang belum meninggal Yang belum dicabut Namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama Maytunni Ada yaknya, ada taknya Yaknya, ada tasdidnya begini Mayt Kalau ada tasdid berarti-artinya CM Calon meninggal Diantum jangan tersinggung Kalau dikatakan Mayt ya Iya Sama dengan Ustaz Iya Innaka maytun Wa innakum maytun Engkau mayit Mereka pun mayit Engkau akan wafat Mereka pun wafat Cuman Allah membedakan waktu-waktu wafatnya Barangkali tidak sama semuanya Bisa antum duluan Saya belakangan Mungkin Atau mungkin juga ditukar Jangan salah Bisa ditukar Saya belakangan Antum duluan Bisa Gak ada bedanya Ustaz Ya sudah Saya duluan Bisa Setelah antum Dipakai tasdid Kalau datang maut Maut datang Maut Lewat malakul maut Maut ini Mangambil nafas Diambil tasdid nyo ni Ambil katas Bagi itu diambil Kulia tawafakum malakul maut Illadi wukirabikum Kullu napsin da ikotol Ya ayatuhan naksol Mutmain na Saswati yang tenang Dalam bahasa Arab Disibutingan sukun Sukun ito tenang Alamatnya sukun bulat Bulat Dalam ilmologa Bulat Jadinya Hilang tasdidnya Maka kalau Mait Itu artinya Nyawanya sudah tidak ada Maitun Masih ada nyawa Diambil malakul maut Jadi Maitun Nih Alam kubur Begitu pindah kesini Datang malakul maut Dicabut nyawanya Maka Diwafatkan Ditinggalkan dunia ini Maka orang mengatakan Telah meninggal dunia Artinya apa? Ditinggalkan dunianya Lihat sini Fokus Karena alam kubur Beda sifatnya dengan dunia Lain tempatnya Lain keadaannya Maka lain pula bekalnya Jangankan alam kubur Beda tempat di dunia saja Sudah beda keadaannya Anda orang Indonesia Ingin datang ke Malaysia Kalau bekalnya tidak ada Anda bawa Tidak akan mungkin Anda bisa masuk Apa diantara bekalnya? Ada paspor yang mesti di stempel Begitu masuk imigrasi Pergi lebih jauh lagi Misalnya saya pengen ke Australia Maka Anda harus ngajukan Untuk mendapatkan visa Lebih jauh ke Amerika Visanya bisa lebih sulit lagi Maka bagaimana dengan alam kubur Yang sifat keadaannya Beda dengan dunia Makanya bekalnya pun Tidak akan sama Jadi kalau Anda Cuma mengumpulkan bekal dunia Maka semua bekal itu Akan ditinggalkan saat di dunia Maka orang mengatakan Meninggal dunia Maksudnya Meninggalkan dunia Dengan semua bekalnya Nih maaf ya Jam dunia Baju dunia Handphone dunia Gelas dunia Jadi semua yang kita dapatkan di dunia Rumah yang luaskah Mobil yang mewahkah Pakaian yang glamorkah Kalau sudah meninggalkan Semua alam dunia itu Maka hilanglah semua yang kita kenakan Habis semua kita tinggalkan Walaupun Anda koleksi yang bagus-bagus Tetap tidak akan pernah dibawa Jangankan Anda yang mengantarkan saja Tidak akan menyertakan Silahkan cek Anda punya koleksi mobil paling bagus Apakah saat wafat dikuburkan dengan mobil ini Tidak Anda punya handphone paling mewah Kenangan tingkat tinggi Di handphone itu suka dipakai bikin status tentang hadis Tentang ayat Tentang tafsir Tiba-tiba ketika akan wafat Anda wasiat kepada istri Anda tercinta Mama Ini handphone kesayangan Bapak Handphone bekal ibadah Tolong kalau meninggal Kuburkan dengan handphonenya Kalau mama kangen Di sekolah aja Ustaz Tuh air Merknya mengkulu villa Nikmat di dunia Tapi apakah ketika masuk ke alam kubur di bawah Tidak Selesai Maka bagian pertama Anda mesti sadar Ini yang mau saya sampaikan Dan dari sini Saya akan lebih fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan Kita mesti sadar teman-teman sekalian Pertama kata Allah kita akan wafat Antum akan meninggal Wafat 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 Jadi Antum kalau melihat di cermin tuh Ngaca dulu Ngaca Tunjuk wajah Antum Wafat Kamu akan wafat Ketika anda sadar Siapa Tuhan Bait kelima puluh Kata malaikat Kamu ini susah banget pulangnya Maka dipukulin oleh malaikat Pukul 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 Teman-teman Karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia Maka anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur Maka saya ajak anda pada malam hari ini Coba ayo kita berubah Tolong fikir baik-baik Tidak akan ada yang abadi Dan besok pun belum tentu hidup Demi Allah saya katakan Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini Saya cuma mau tanya Sebentar aja anda rendungkan Tolong tanya pertanyaan saya ini Tanyakan pada diri anda sebelum tidur Kalau Allah wafatkan anda pada malam ini Sudah siapkan anda dengan bekal pulang anda kepada Allah Karena itu hukum mengatakan Orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap untuk mudik Tuh lihat Ramadan tuh Nanti sebentar lagi Tersisa tinggal 2-3 bulan ke depan Datang bulan Ramadan Begitu di ujung Ramadan Orang semua siap-siap mudik Demi Allah saya katakan Saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan Saya tanyakan pada sementara orang yang tidak mudik Saya tanya kenapa tidak mudik Ustadz tidak ada bekal Dunia saja Tidak punya bekal malu mudik Tidak punya bekal susah mudik Tapi yang punya bekal Oh dia nyari sebanyak-banyaknya Begitu sebelum berangkat Tiba waktunya raya Dia siapkan Bahkan ada yang kemudian mencari motor terbaik Motornya Honda Bebek Bekalnya Singa Motornya Bebek Bekalnya Singa Karena bekalnya lebih banyak Dibandingkan dengan sifat kendaraannya Kendaraan kecil Motornya modifikasi Tambah lagi pelepah pisang Tambah lagi dus satu Tambah belakang yang lain lagi Numpuk semua di belakangnya Dituliskan kemudian tulisan Aku pulang sayang Jemput ya Masya Allah Luar biasa Kenapa? Karena tahu dia punya bekal untuk pulang Dan yang dikunjungi pun dihubungi terlebih dahulu Aku mau pulang Maka yang disana menyiapkan segala perlengkapan untuk penyambut yang pulang Silahkan cek Begitu tahu akan ada yang pulang mudik Maka rumah dicet Makanan diadakan Semua dimunculkan Bahkan yang tidak ada pun menjadi ada Cuma setahun sekali Luarnya Kongwan dalam menyerang ginang Idul Fitri Anda pun begitu Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik Maka akhirat pun demikian Orang-orang yang punya petaknya cuma dunia saja Maka selesai hidupnya disini Kata Allah Nih Saya berikan gambaran Yang visinya cuma sampai sini Maka saya berikan semua kenikmatan dunianya Seperti yang dia inginkan Tapi begitu selesai ini Ditanggelamkan di alam kubur Sampai kedalaman yang paling dalam Turun ancaman Allah tidak menginginkan semua manusia larut disini Tapi kata Allah Saya tidak maksa Nih saya berikan gambaran kepada anda Kata Allah Turun surah Al-Humazah Kata Allah Hey Yang terlampau sibuk dengan dunia Suaminya sibuk cari harta Hitung lagi Hitung lagi Istrinya sibuk kumpul-kumpul Dengan sesamanya Cuma membicarakan harta suami Sosialita yang senang dengan kumpul-kumpul saja Tidak ada manfaatnya Cuma ngobrol Cuma gibah Cuma macam-macam Makanya ketika menyebutkan kalimat saling celak Saling ngobrol Menggunakan tak marbutah Tak marbutah menunjuk pada perempuan Wailul likol leho mazatel Lho mazah Pakai tak Sedangkan tak Sifat menunjuk pada perempuan Muslim laki-laki Kalau ingin jadikan perempuan Tambah tak di ujungnya Muslimah Mu'min laki-laki Perempuan Mu'minah So'im laki-laki Perempuan Wah itu dia Sesuatu yang kokoh Kuat Berwi bawang Mantap Punya tenaga Makanya tanda-tanda laki-laki pun beda Punya kumis Laki-laki berkumis Perempuan tidak Punya wibawa Punya kata-kata yang kuat Makanya kalau ada laki-laki Suaranya sedikit gemulai saja Itu akan kehilangan Sifat wibawanya Terima kasih telah menonton!